Buat yang punya doi wajib coba cara ini ya untuk cara cek pesan whatsapp yang sudah dihapus ya oke Jadi langsung saja kita ke whatsappnya sebelum kita mencoba caranya itu teman-teman lakukan ini terlebih dahulu ya Klik pojok kanan atas titik 3 lalu klik setelan ya setelah itu nanti teman-teman masuknya ke chat Nah disini silahkan di cadangan chat lalu disini silahkan ya klikkan cadangkan pastikan akun WA mu ini sudah terhubung dengan akun google Oke sama ini sertakan video cadangkan melalui data seluler ini sudah kamu aktifkan ya Nah setelah itu tinggal klik cadangkan ya nah kita ini akan mencadangkan dulu tujuannya apa Supaya data-data WA yang ada di HP ini itu tidak akan hilang ya oke Jadi kalaupun nanti kedepannya hilang bisa dipulihkan kembali Nah ini kita tunggu ya nanti prosesnya sampai selesai 100% Karena ini lama di bagian ini nanti saya skip ya teman-teman Nah ini ya prosesnya sudah 100% oke kita tunggu ya sampai dia selesai Oke akhirnya sudah selesai ya artinya data WA kita sudah aman ya Nah jadi selanjutnya ini akan saya contohkan ya misalnya data WA ini kamu hapus Ini ya misalnya ini ya nah ini jadi disini kan banyak isi chatnya ya oke Nah jadi disini nanti kita hapus berserta isi chatnya ya Nah ini dia kita hapus klik ini klik lalu disini hapus chat Nah sudah atas nama kamdi tadi tidak ada lagi ya disini artinya sudah dihapus Nah cara memulihkannya bagaimana oke cara memulihkannya gampang ya Jadi tinggal WA nya itu tadi di klik tahan lalu masuk ke info aplikasi Kemudian disini tinggal masuknya ke penyimpanan internal Setelah itu disini nanti hapus data ya Nah ini klik oke artinya datanya sudah terhapus ya yang ada di WA ini Tapi ke aman aman ya karena kan sudah kita cadangkan tadi ya Oke dia tersimpan di Google Drive Nah selanjutnya untuk memulihkannya tinggal di klik saja WA nya Kemudian disini nanti kita diminta untuk registrasi ulang Klik aja setuju dan lanjutkan lalu masukkan nomor WA Ini tadi ya WA nya HP mu ini Nah ini saya input dulu nomornya Setelah itu klik lanjut Maka dia akan menghubungkan kemudian kalau sudah benar langsung aja klik ya Kemudian dia akan melakukan verifikasi ya Nah ini dia Kemudian klik lanjut Lalu klik lanjut lagi Klik izinkan Klik izinkan Maka dia akan mencari cadangan yang sudah kita cadangkan tadi ya Jadi dia akan mencari secara otomatis Data-data WA yang sudah kita cadangkan di Google Drive tadi Nah ini dia Jadi ini jangan salah klik Lalu klik aja pulihkan Maka dia akan memulihkan ya Seluruh data WA yang ada di cadangan tadi ya Ini dia Prosesnya sudah 99% Ini singkat ya Karena ini kan ukurannya hanya 63 MB Nanti kalau teman-teman filenya besar di atas 1 GB Ya pastinya lebih lama dari yang ada di video ini Nah kemudian ini tinggal klik aja lanjut Lalu disini klik lagi lanjut Maka ini akan ada proses inisialisasi ya Proses ini biasanya lumayan lama 1 menitan Jadi di bagian ini saya skip ya Nah ini ya proses inisialisasinya Sudah selesai Jadi tadi yang atas nama Om Kamdi kan ini ya teman-teman Tadi sudah dihapus Artinya sudah dihilangkan Tapi dengan cara seperti ini Dia muncul kembali ya Bisa kita pulihkan Beserta isi chat-chatnya nih ya Tidak ada yang hilang satu pun Baik chat, baik foto, gambar, video dan sebagainya Oke tapi pastikan harus dicadangkan lebih dulu ya Sebelum teman-teman melakukan tutorial tersebut Sehingga data WA-nya tidak ada yang hilang Oke selamat mencoba Selamat beraktifitas Terima kasih